Intro Pengenalan Bidang Usaha Perdagangan Mata Uang, di Kabupaten Pangandaran Global Expos TV Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Pada Jumat 15 Juli 2022, telah dilakukan promosi atau pengenalan sebuah peluang untuk usaha pada bidang perdagangan mata uang. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa undangan dari teman-teman dekat dan dari beberapa anggota Ormas Raja Wali Garda Pemuda Indonesia atau disingkat RGPI, yang diselenggarakan di Resto City Mungil di Kampung Turis Kabupaten Pangandaran. Bidang Usaha Perdagangan Mata Uang ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi bernama Redford dengan arahan dan bimbingan dari anggota grup Yayasan Heart of Hope yang berpusat di Malaysia. Adapun aplikasi Redford adalah merupakan produk dari perusahaan keuangan yang berpusat di Amerika Serikat tepatnya di kota Denver pada negara bagian Colorado. Redford ini sudah memiliki izin legalitas hukum dari Amerika Serikat dan dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan Amerika Serikat Naskah Undang-Undang Terlampir. Tujuan dari grup Yayasan Heart of Hope adalah tujuan amal karena mereka membagikan jadwal trading secara gratis kepada peserta trading yang sudah bergabung dan melakukan aktifasi akun. Aplikasi trading yang lain memang jadwal trading itu disebarkan dengan cara berbayar. Jadwal trading di sini dimaksudkan pada waktu yang paling menguntungkan untuk melakukan trading. Kita diharuskan mencari rekan yang ingin bergabung karena merupakan tujuan amal dan agar mendapatkan komisi dari aplikasi Redford dari hasil bergabungnya rekan-rekan. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Reporter Global Expo TV Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Yuyus Rusmana mengabarkan Orang, ya kan, bila mana kita mengajak orang, itu ada komisi. Komisinya di intersaksi. Orang yang memang sudah mengikuti, ya kan, tanpa itu, berarti kita tidak bisa mengikuti ini. Ada linya. Ada linya. Nah, untuk berorang, ya kan, bila mana kita mengajak orang, itu ada komisi. Komisinya di intersaksi. Komisi dari intersaksi itu 20%. Yang untuk yang pertama itu 60% dari biaya transaksi. Dari biaya transaksi. Terima kasih.